Akan mendengarkan cerita tentang roh kudus Jadi sebelum mendengar cerita tentang roh kudus Kita belajar lagu dulu Mungkin adik-adik ada yang lupa dengar lagunya Jadi adik-adik kita boleh sama-sama belajar Adik-adik lihat di kolom komentar ya Supaya boleh mengikuti lagunya Pertama-tama kakak dulu yang nyanyikan baik yang pertama Setelah itu nanti kita nyanyi bersama-sama Adik-adik boleh dengar kakak dulu ya Oh kebenaran berdiam dan berkejar dalamku Memberi sinar cahaya agar ku mengenalku Penuhlah penuhlah Bagaimana adik-adik anak-anak sekolah minggu? Tidak susah tuh? Iya Jadi sekarang kita balik sama-sama bernyanyi Kita mulai dari baik kedua Kembali ke refren Setelah itu baik ketiga ya adik-adik Kita sama-sama bernyanyi Pertama-sama bernyanyi Boleh kawan-sama bernyanyi Baik-adik tapi tapi kumpulnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Halo adik-adik semua. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Bang Joss senang sekali bagi kalian yang boleh bergabung di ibadah sekolah minggu. Bang Joss percaya kalian anak-anak Tuhan yang baik dan juga mau belajar. Adik-adik, orang yang rendah hati adalah orang yang terus mau belajar. Apa Bang Joss bilang? Orang yang rendah hati adalah orang yang terus mau belajar. Bang Joss sadar banyak cerita yang Bang Joss bawakan sulit dimengerti oleh sebagian anak-anak. Apalagi hari ini ceritanya tentang roh kudus memberi hidup baru. Tapi Bang Joss percaya karena ada roh kudus yang memimpin hidup kita semua. Baik Bang Joss yang bicara dan anak-anak sekalian dan adik-adik yang mendengar. Maka kita bisa mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu mari sekali lagi kita berdoa Bang Joss ajak supaya Tuhan menolong kita melalui roh kudusnya. Bapak di sorga terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu di dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan akan memberikan roh kudus ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami yang masih kecil, kami yang lemah, yang terbatas. Baik pembicara maupun pendengar. Biarlah Tuhan berkasihan kepada kami. Sehingga kami dapat mengerti. Ini doa kami, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal ketiga. Pasal berapa? Ketiga. Ayo adik-adik yang ada Alkitab di rumah, kalian buka. Yohanes pasal ketiga. Injil Yohanes itu tercatat di dalam perjanjian baru. Tepatnya, Injil keempat. Injil pertama, Matius. Lalu, Markus, Lukas, dan Yohanes. Waktu adik-adik buka Yohanes, masuk ke pasal pertama. Tapi sekarang, kita akan buka pasal kedua, pasal ketiga. Kalian buka Alkitab kalian, pasal ketiga. Nah, adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Dan mari kita lihat gambar di depan. Judul cerita kita hari ini, Roh Kudus memberi hidup baru. Di Alkitab memang pernah dicatat, Roh Kudus itu bagaikan merpati. Waktu Tuhan Yesus dibaptiskan di Sumwa Yordan, ada Roh Kudus, Roh Allah yang turun dari sorga. Dan Alkitab catat, bagaikan atau seperti merpati. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar kembali tentang seorang Bapak Tua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ketika di dunia, sering sekali mengajar, sering sekali berbuat mujijat. Tahu mujijat dia? Tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Sepanjang hari, Tuhan melakukan seperti itu. Dia mengajar Injil, dia membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, banyak di antara mereka, yaitu pendengar Tuhan Yesus adalah orang Farisi. Nah, satu namanya adalah Bapak Nikodemus. Siapa adik-adik? Bapak Nikodemus. Dia orang Farisi. Orang apa? Farisi. Apa sih orang Farisi? Orang Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin orang beragama Yahudi. Mereka ini orangnya sombong. Mereka pikir sudah belajar banyak, sudah berbuat baik. Mereka pikir aku adalah orang yang terbaik, yang disayang Tuhan. Karena aku banyak berbuat baik. Tapi, mereka tidak tahu bahwa orang yang masuk kerajaan Allah atau orang yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena dilahirkan kembali. Nah, inilah yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Nah, adik-adik, oleh karena Tuhan Yesus katakan, Hai kamu orang Farisi. Hai semua orang. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Engkau tetap orang berdosa. Maka, orang-orang Farisi tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka benci kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus bukan orang Farisi. Engkau bilang, kami orang berdosa. Engkau bilang, kami ini tidak diselamatkan. Padahal kami sudah banyak berbuat baik. Itu yang dikatakan orang-orang Farisi. Nah, itulah orang Farisi. Dan salah satunya namanya Nikodemus. Tapi adik-adik, Nikodemus ini berpikir-pikir apakah benar apa yang dikatakan teman-teman kami bahwa Tuhan Yesus itu salah. Kami memang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tapi, Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Dia bisa ubah air menjadi anggur. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, mana mungkin dibuat oleh Tuhan Yesus? Kata Bapak Nikodemus. Maka, setelah berpikir-pikir, Nikodemus pun menetapkan, coba saja aku pergi menjumpai Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus bisa kasih penjelasan yang lengkap. Nah, setelah itu Bapak Nikodemus pun pada malam hari menjumpai Tuhan Yesus. Kalian lihat ada gambar apa itu? Ada gambar bulan. Ada gambar bulan berarti pada malam hari. Kenapa ya Bapak Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus pada malam hari? Ya mungkin supaya jangan dilihat teman-temannya. Nanti kalau temanku lihat mereka bisa bilang aku ini sesat. Aku ini pengkhianat. Mungkin. Tapi mungkin juga Nikodemus malam hari menjumpai Tuhan Yesus karena dia tidak mau diganggu orang lain. Karena kalau pada siang hari banyak orang sekali datang menjumpai Tuhan Yesus. Makanya Nikodemus pikir kalau orang banyak nanti susah untuk bicara secara khusus dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita lanjutkan adik-adik Tuhan Yesus senang kalau dia berbicara berkotbah kepada orang banyak. Malah waktu ini dikatakan Tuhan Yesus itu pergi ketika perayaan pascah yaitu perayaan dimana banyak sekali orang berkumpul di Yerusalem. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan bisa mengajar banyak orang. Supaya Tuhan Yesus bisa menunjukkan perbuatan ajaib kepada banyak orang. Sehingga juga orang banyak dapat kembali mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tapi pada malam ini hanya satu orang nanti yaitu Nikodemus. Dan dia pun pergi menjumpai Tuhan Yesus. Tadi supaya jangan dilihat orang-orang Parisi. Supaya dia jangan diganggu. Mungkin juga supaya dia bisa berdebat dengan Tuhan Yesus. Bisa tanya-jawab. Nanti siapa mungkin yang lebih pintar kata Nikodemus. Karena Nikodemus ini orang pintar. Guru yang dihormati orang banyak. Nah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus maka Bapak Nikodemus dengan sopan katakan Tuhan Yesus kami tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang disertai Tuhan Allah. Kalau tidak Tuhan Yesus tidak mungkin melakukan perbuatan ajaib yang besar. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus belum bertanya. Tuhan Yesus tahu isi hati Nikodemus. Dia tahu Nikodemus itu punya hati berdosa yang sombong. Maka Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus Nikodemus sesungguhnya orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan masuk kerajaan sorga. Kata Tuhan Yesus. Nikodemus pun kaget. Kok begitu kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus langsung menjawab pertanyaan semua orang bagaimana aku diselamatkan. Tetapi kata Tuhan Yesus harus dilahirkan kembali dari yang lama menjadi yang baru. maka Nikodemus pun pikir-pikir apakah maksud Tuhan Yesus saya harus menjadi bayi lagi menjadi bayi gitu apakah aku harus masuk ke kandungan ibuku lalu dilahirkan lagi Nikodemus bingung masuk Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus pun berkata kepada Nikodemus Nikodemus yang aku maksudkan bukan lahir secara jasmani tetapi secara rohani hatimu yang perlu diperbarui ini hati perlu dilahirkan kembali karena hati yang lama tidak mungkin membawa kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat tidak mungkin kenapa adik-adik kenapa hati kita yang lama tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat yaitu tinggalkan dosa karena apa karena hati kita yang lama itu gelap adik-adik bisa lihat gambar di depan itu hati kita hati yang hitam gelap berdosa hati yang mati tidak bisa percaya Tuhan Yesus oleh karena itu Tuhan Yesus katakan Nicodemus hatimu harus dirubah oleh roh kudus kalau tidak kamu tidak dapat masuk ke sorga tidak bisa masuk ke sorga iya termasuk kita Bapak Nicodemus saja dikatakan tidak bisa masuk ke sorga kalau hatinya tidak diubah bukankah Bapak Nicodemus sudah banyak berbuat baik dia belajar agama dia melakukan taurat dia berpuasa dia memberikan sedekah tapi hatinya tetap hitam seperti ini makanya Bapak Nicodemus kaget sekali maka setelah Tuhan Yesus katakan hatimu harus dirobah dan roh kudus harus mengubah hatimu maka Nicodemus mulai pikir berarti hatiku ini harus dirobah ya harus diubah harus diubah setelah Nicodemus berpikir seperti itu Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya tapi sebelum Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya Bang Jos mau tanya beberapa pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pertobatan adik-adik masih ingat apa itu pertobatan pertobatan adalah sungguh-sungguh menyesali dosa dan membenci dosa dan tinggalkan dosa itulah pertobatan sungguh-sungguh menyesal akan dosa dan mau membenci dosa dan tinggalkan dosa itu itulah pertobatan tapi kalau hati kita masih seperti ini tidak mungkin bisa bertobat tidak bisa berubah kita akan tetap berbuat dosa nah makanya disini Tuhan Yesus katakan ada satu hal yang harus terjadi yaitu roh kudus memberikan hati yang baru kepada Nicodemus dan juga kepada kita semua itulah namanya lahir kembali kalau kita sudah dilahirkan kembali kalau kita sudah diberikan hati baru oleh roh kudus maka kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa bertobat dan berbuat baik nah itulah yang dikatakan Tuhan Yesus nah seperti itu adik-adik gambar di depan ketika kita dilahirkan kembali oleh roh kudus kita percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib maka kita pun bebas kita dapat percaya Tuhan Yesus kita dapat bertobat tinggalkan ikatan dosa rantai-rantai dosa nah Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus selanjutnya Nikodemus kamu pernah melihat angin adik-adik pernah lihat angin oh tidak mana bisa lihat angin ya betul kita tidak bisa lihat angin tapi angin itu bisa dirasakan angin itu bisa kita tahu dari benda-benda yang bergerak oleh karena dihembuskan angin jadi waktu kita lihat pohon yang bergoyang-goyang oh ada angin waktu kita di atas bukit ditiup angin kita kedinginan oh ada angin nah seperti itulah roh kudus adik-adik roh kudus tidak dapat dilihat tapi kita bisa tahu pekerjaannya dari mana dari roh kudus mengubah hati kita sehingga kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat tinggalkan dosa kita mulai berbuat baik nah disitulah roh kudus bekerja jadi roh kudus tidak dapat kita lihat tapi kita bisa merasakannya nah di depan ada gambar layang-layang umpamanya di ruangan ini Bang Joss main layangan lempar ke atas layangannya bisa naik tidak bisa tidak tidak lah kenapa karena tidak ada angin di ruangan ini adik-adik kalau mau main layangan harus di tempat tinggi atau di tempat yang banyak angin sehingga angin itu yang membawa layangan naik ke atas seperti itulah roh kudus adik-adik roh kudus itu bekerja memberi kekuatan kepada kita mengubah hati kita sehingga kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus kita dapat bertobat ya jadi karena itu kita dapat percaya dan bertobat karena apa karena roh kudus nah mendengar cerita Tuhan Yesus Bapak Nikodemus pun mulai anggup-anggupkan adik-adik Nikodemus Bapak ini harus mengerti bahwa dia dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang dilakukan tapi karena roh kudus mengubah hatinya ya adik-adik karena roh kudus mengubah hatinya Bapak Nikodemus harus tahu ini tapi apakah Bapak Nikodemus percaya pada saat Tuhan Yesus ceritakan seperti ini kita tidak terlalu tahu jawabannya tetapi Alkitab katakan setelah Tuhan Yesus disalibkan Bapak Nikodemus ini ikut mempersiapkan makam Tuhan Yesus ikut mempersiapkan kuburan Tuhan Yesus kalau Bapak Nikodemus tidak mengasihi Tuhan Yesus dia tidak mungkin melakukannya nah maka mungkin Bapak Nikodemus melakukan itu karena dia percaya kepada Tuhan Yesus ya jadi Bapak Nikodemus pada akhirnya percaya juga pada Tuhan Yesus tapi mungkin bukan saat ini adik-adik kita sudah belajar tentang pelajaran yang sulit maka sebelum kita mengakhiri cerita kita Bang Jos ada beberapa pertanyaan kalian coba lihat dan dengar pertanyaan pertama apakah dilahirkan kembali berarti kita menjadi bayi-bayi kecil lagi apakah begitu adik-adik apakah dilahirkan kembali artinya kita harus menjadi bayi owek-oek gitu jawabannya apa kita lihat tidak ya tidak tidak seperti itu nah pertanyaan kedua apakah Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran jasmani atau rohani apa apakah yang dikatakan Tuhan Yesus itu tentang jasmani atau rohani jawabannya rohani rohani ya tentang hati yang dirubah itu tentang rohani pertanyaan ketiga apa yang diberikan roh kudus kepada seseorang ketika ia dilahirkan kembali apa yang diberikan roh kudus ketika kita dilahirkan kembali jawabannya hati yang baru hati yang baru pertanyaan terakhir setelah roh kudus memberi seseorang hati yang baru apa yang dapat dilakukan orang tersebut apa adik-adik setelah orang dapat hati yang baru apa yang bisa dilakukannya jawabannya adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya tadi bang Jo sudah ulang-ulang percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat tinggalkan dosa itu yang dapat kita lakukan kalau kita dapat hati yang baru dari roh kudus untuk menutup cerita kita pagi hari ini kita bacakan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi adik-adik sudah bang Jo minta untuk buka Alkitab Yohanes 3 sekarang kita baca Yohanes 3 ayat 16 ini perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapak Nikodemus ayo kita baca dan ini menjadi ayat hapalan kita 1 2 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal nah ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus kasih Allah kepada dunia dengan dengan memberikan Tuhan Yesus ke dunia dan Nikodemus percaya kepada Tuhan Yesus sekarang sama kasih Allah kepada dunia dengan memberikan Tuhan Yesus ke dunia apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus mau kalau kalau mau angkukkan kepala ya kalau mau mari kita percaya kepada Tuhan Yesus nah itulah cerita kita adik-adik roh kudus memberi hidup baru roh kudus memberi hidup baru ya jadi roh kudus yang berikan kita hidup baru sehingga kita bisa percaya dan bertobat nah makanya kita tidak boleh sombong orang lain belum kenal Tuhan Yesus berarti aku lebih baik tidak ya kita bisa percaya karena roh kudus bukan karena kita bisa berbuat baik atau karena kita hebat tidak tapi karena roh kudus yang memberikannya kepada kita kita bersyukur adik-adik untuk cerita hari ini kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang Tuhan sudah katakan kepada Nicodemus dari cerita ini kami juga dapat mengerti kalau Tuhan Yesus mengubah hati kami melalui roh kudus tolonglah kami Tuhan berikan kami hati yang baru hati yang mau mengasihi Tuhan hati yang mau taat kepada Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan Yesus